Selamat malam. Setelah menjalani pemeriksaan, Polres Gorontalo Kota akhirnya mengungkap motif nenek tiri dan ibu tiri serta ayah kandung menganiaya anak umur 5 tahun hingga meninggal dunia. Dari hasil penyidikan polisi, korban dianiaya oleh nenek tiri dan ibu tiri karena kesal, ayah kandung korban tidak bekerja. Selain itu, kedua pelaku juga emosi karena korban susah diberi makan. Sebelum dianiaya oleh nenek tiri dan ibu tirinya, korban sudah dianiaya terlebih dahulu oleh ayah korban hingga terjadi pembiaran. Untuk sementara hasil observasinya itu, yaitu tersangka atas nama PRSI alias Omaril kesal kepada anak mantunya, yaitu pelaku atas nama inisial KK alias Kendi karena tidak bekerja dan juga menjadikan dijadikan pembantu. Jadi, alasan itulah yang membuat tersangka SI alias Omar ini kesal, sehingga korban ini menjadi pelampiasan. Dan juga selanjutnya pelaku juga kesal terhadap korban karena korban ini nakal dan juga susah untuk makan. Jadi, perlu diketahui bahwa selama tinggal di Kota Gurun Talu anak-anak ini lebih mendominasi tinggal lama dengan omanya. Jadi, oma ini yang sering merawat di situ sering mengalami kendala bahwa anak ini susah untuk makan. Sehingga ada depresi juga membuat pelaku ini melakukan pelampiasan kepada korban. Dan juga ada faktor dari ekonomi juga. Polisi menjelaskan peristiwa ini bermula sebelum bulan Ramadan. Saat itu, nenek tiri dan ibu tiri korban dari Kota Mobagu mengantarkan korban ke ayahnya untuk disekolahkan di Kota Gorontalo. Semenjak bersama nenek tiri dan ibu tiri di sebuah kos-kosan di Jalan Manggis, Kota Gorontalo, korban telah mendapat kekerasan. Pada tanggal 18 Mei 2022, korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit setempat, namun nyawanya tak tertolong. Di hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa gagang sapu, alat pembersih toilet, dan rokok yang digunakan untuk menganiaya korban, serta sejumlah pakaian korban yang masih berlumuran darah. Polisi menyebut korban meninggal dunia karena adanya darah yang menggumpal di bagian kepala akibat benturan. kemudian sama juga dengan hasil otopsi, kami berkoordinasi langsung dengan dokter forensik untuk hasil otopsinya. Jadi sementara dapat disampaikan meninggalnya korban ini diakibatkan oleh adanya darah yang menggumpal di bagian kepala atas. Jadi ini memang sinkron dengan keterangan dari tersangka dalam pemeriksaan dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti otopsi. Meninggal diakibatkan ada penggumpalan darah di kepala bagian atas. Setelah dilakukan penyidikan, polisi tak hanya menetapkan nenek tiri dan ibu tiri korban sebagai tersangka, namun polisi juga menetapkan ayah korban sebagai tersangka karena terlibat dalam penganiayaan anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.